Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita pangkatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Karena makat rahmat dan hidayahnya Kita masih berkumpul di dalam majlis yang InsyaAllah yang melakukannya Lupa selamat serta salam Selamat kita aturkan kepada pagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya InsyaAllah kita termasuk di tempat Alhamdulillah Pada kesempatan pagi ini Hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Kita masih dapat melanjutkan untuk Melaksanakan acara ngajib bareng Dengan kajian kali ini yaitu Kajian Tadabur Al-Quran Awalu Moratin Tadabur Al-Quran Acara ini dapat sama-sama kita nikmati Melalui Zoom maupun Webstream YouTube yang akan dipandung oleh Saya sendiri Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah sudah bersama-sama Di tengah-tengah kita Mengkaji kita K.I. Dr. Tohamaruf Isakima Beliau merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama IND Beliau juga merupakan Alumnus Kortum University Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Yai Untuk suara saya sudah jelas terdengar Yai Jelas-jelas Jelas Mohon izin untuk suara Yai disini Agak kecil mohon izin Yai Mohon maaf Baik Kedengaran ya Kedengaran Tapi mohon maaf Agak kecil Baik Sebelum mulai acara ngaji barang Peradilan Agama ini Mari bersama-sama kita Membaca alapas basmala dengan niat Semoga pengajian hari ini Berjalan dengan lancaran Hikmat Bismillahirrahmanirrahim Al-Imam Guzali Rahimahumullah Pernah berpesan Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah Menyebutkan bahwa Apabila niatan tujuan Di dalam menutupi Semata-mata mencari Keduaan Allah Maka berbahagialah Karena Sungguhnya para malaikat Membentangkan siapnya Demikian juga Ikan-ikan di tengah samudera Meminta keriduan dan kesisa Yang Allah Membuat Pada kesempatan sebelumnya Kita membahas Kitab PDF halaman 45 Pada poin 1 Sambil dengan 6 Serta kita telah membahas sedikit Untuk membacakan poin 7 Sebagai pembuka Untuk itu Tanpa berpanjang kalang Mohon koreksi Mohon maaf Ustaz Jika ada kesalahan Untuk saat ini Di halaman yang sama Yaitu halaman 45 Pada poin ke-7 Tentang zihat Tanpa berpanjang kalang Kami Silahkan Ya Monggo Alhamdulillah Kung Alhamdulillah 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 semoga ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masih kecil kayaknya Ustaz ya Sudah jelas sekarang ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa makuna linahtadi alaulaan hadana Allah Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada Wa makuna linahtami alaulaan jama'an Allah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Sayyidana Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba' Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu Jama'ah Ngaji Barang Rahimahkumullah Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjarkan Katilat Allah subhanahu wa ta'ala Atas kerunia nikmatnya Kita bisa bertemu kembali Bersama-sama mencari dido Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mentadaburi kitab suti Al-Quran Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan Untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan pertemuan ini Mengantarkan kepada pertemuan kita Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam Semoga tetap tercurah atas Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bapak Ibu Jama'ah Hadirin Rahimahkumullah Sebelumnya Saya bisa share screen Sebelum kepada Membaca Kitab Awalumarroh Atadabarul Quran Ini kita Saya ingin mengingatkan Alhamdulillah Kemarin kita libur dalam rangka Memperingati Isrami Raja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sedikit saya ingin menyampaikan Untuk diambil hikmah bagi kita semuanya Dari peristiwa Isrami Raja ini Dalam konteks tadabur Al-Quran Dalam konteks tadabur Al-Quran Kita membaca kembali surah Al-Isra Al-Isra ayat pertama A'udzubillah minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladhi asra bi'amdihi Laylam minal masjidil harami Ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlahu Lin nuriyahu min ayatina Innahu huwastami'ul basir Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Pada waktu malam hari Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Yang diberkati-berkati Sekelilingnya Untuk memperlihatkan Tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya Allah Maha mendengar Lagi maha melihat Bapak-Ibu sekalian Untuk dijadikan pelajaran Bagi kita semuanya Yang pertama Peristiwa Islami Raja ini Terjadi menurut Pendapat Yang Masjur Yaitu tahun ke-9 Dari Kenabian Dimana saat itu Nabi Muhammad SAW Sedang diruntung buka Karena Perekonomian umat Islam Saat itu Dibaikkan oleh Kabir Kurais Kemudian penyiksaan Terhadap para sahabat Terutama hamba sahaya Kemudian Nabi juga Ditinggal Pergi Atau meninggalnya Dua Pendukung Da'wah Pendukung da'wah Nabi yaitu Pamannya Abu Talib Tradisinya Siti Khadijah Nah Saat itu Allah SWT Memanggil Kekasihnya Untuk menghadapnya Nah ini pelajaran Bagi kita semuanya Ketika Kita Dalam hidup ini Banyak sekali Masalah Sedang diruntung buka Dan sebagainya Maka jalan yang terbaik Kita adalah Langsung menghadap Allah SWT Kita juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau beliau Sedang ada masalah Beliau langsung Melaksanakan Solat Langsung melaksanakan Solat Ini pelajaran yang pertama Bagi kita semuanya Ketika kita Ada masalah Langsung menghadap Allah SWT Selanjutnya Dari ayat Subhanalladhi Asra Maha Suci Dat Yang memperjalankan Biasanya menurut para Ahli Tafsir Ketika suatu surat Diawali dengan Kata Subhana Atau Maha Suci Allah Itu menunjukkan Dalam surat tersebut Ada kebesaran Allah SWT Kemudian Asra Yang memperjalankan Pada waktu malam hari Jadi Bukan Nabi yang berjalan Tapi Nabi diperjalankan Oleh Allah SWT Diabdihi Diabdihi Atas hambanya Hambanya itu Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW Penyebutan kata hamba Di dalam Al-Quran Sebagai firman Allah Itu merupakan Sebuah kemuliaan Sebuah kehormatan Karena tidak semua Manusia itu Jadi hamba Allah Tidak semua manusia itu Jadi hamba Allah Terkadang manusia mungkin Mengaku dirinya Sebagai hamba Allah Tapi belum tentu Allah Menganggap bahwa Orang tersebut adalah hambanya Adalah hambanya Dan untuk Kriteria hamba Allah Itu sudah dijelaskan Dalam Apa namanya Surah Al-Quran Surah Al-Quran Ayatnya memang panjang Insya Allah Mudah-mudahan kita bisa Jumpa di kajian Tadabur Al-Quran Yang diawali dengan Yang diawali dengan Yang berjalan di muka bumi Dengan tenang Artinya tidak sombong Dan seterusnya Banyak Salah satunya Dan hamba Allah Itu ketika Melewati malam hari Mereka Mereka Melaksanakan sujud Dan berdiri Untuk Tuhan Untuk Tuhan mereka Jadi Hamba Allah itu Yang antara tandanya Di malam harinya Banyak menghabiskan Waktu Untuk melaksanakan Sholat Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya di ayat ini Disebutkan Kata Lailan Malam hari Mungkin kalau Dikait-kaitkan Antara Abdullah Dan Lailan Dan malam hari Itu salah satunya Kalau orang ingin Disebut sebagai Hamba Allah Ingin dianggap Hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Harus berusaha Seseorang tersebut Memanfaatkan Waktu malam harinya Untuk banyak Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dari Kata Lailan Lailan juga Ini banyak Pelajarannya Di antaranya Yang berjalan Ketika Islami Raj itu Nabi Muhammad Sallallahu Wa ta'ala Kemudian Malak Jibril Dan Burok Ketika Tiga-tiganya Menjadi Makhluk Makhluk Cahaya Kalau Burok Dan Jibril Jelas Makhluk Cahaya Dan Nabi Muhammad Sallallahu Wadagnya Itu Dirubah Menjadi Makhluk Cahaya Dan Cahaya Dia akan Berjalan Dengan cepat Ketika Pada waktu Malam hari Waktu gelap Tapi Sisi lainnya Pelajaran lainnya Kenapa Allah Memanggil Nabi Malam hari Di antara Waktu Yang tepat Untuk Menghadap Waktu yang utama Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Waktu Malam hari Waktu malam hari Sebagaimana hadis Yang sering kita Dengar Sering kita Baca Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Turun ke langit Bumi Sepertiga Malam Terakhir Dan Menantang Siapa yang Berdoa Akan aku Kabulkan Siapa yang Meminta Akan aku Beri Siapa yang Minta ampun Akan aku Ampuni Dan itu Terjadi Setiap malam Nah ini Pada waktu Malam hari Kemudian Minal Masjid Dil Haram Minal Masjid Dil Aqsa Dari Masjid Dil Haram Ke Masjid Dil Aqsa Ini penyebutan Tempat Yang dimuliakan Oleh Allah Yaitu Masjid Tidaknya kita Juga Pelajaran Bagi kita Untuk Pendekatkan diri Kepada Allah Kita Tidak jauh-jauh Dari Masjid Kemana Dimanapun Kita berada Kita Selalu Dekat Dengan Masjid Dalam Sebuah hadis Disebutkan Bahwa Kalau ada Orang Yang membiasakan Diri Bolak-balik Pashadu Bi'annahu Mu'min Saksikan Kalau dia itu Orang yang Yang beriman Karena tidak ada Dorongan Untuk menuju Masjid Beribadah di Masjid itu Kecuali Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa'ta'ala Karena Tidak ada Waktu Duhur Kita Bagi Uang Asar Bagi Berasa Sebagainya Itu Tidak ada Motivasi Kita Datang Umat Islam Datang Kemasjid Semata-mata Mencari Di doa Allah Subhanahu Wa'ta'ala Yang kami berkati Sekelilingnya Ini bahasanya Panjang Para usaha-usaha Juga banyak Membahas Yang diberkati Sekelilingnya Sekeliling Masjid Al-Aqsa Dengan Pengertian Barakah Itu kan Ziyadatul Khair Tambahnya Kebaikan Sementara Saat ini Fenomenanya Sekarang Di Palestine Sedang terjadi Perang Antara Kelompok Hamas Dan Kelompok-kelompok Perjuangan Di Palestine Melawan Tentara Zionis Israel Nah ini Bagaimana Memahami Barakah Di sini Memahami Barakah Di sini Kalau Barakah-barakah Yang lainnya Sebelumnya Memang Palestine Ini Merupakan Tanahnya Apa Para Nabi Kemudian Tanahnya Juga Subur Jadi Kalau Pengen Kurma Yang Terbaik Itu Salah Satunya Dari Palestine Kurma Menjol Atau Apa Namanya Itu Yang Besar Begitu Juga Tumbuh-tumbuhan Lainnya Itu Sangat Subur Di Palestine Palestine Strawberry Dan Sebagainya Itu Apa Namanya Tanahnya Itu Baik Sehingga Menghasilkan Buah-buah Yang Terbaik Ada pun Konteks Perang Sekarang Ini Di sini Tetap Ada Kebaikan Di antara Kebaikannya Yang pertama Semua Umat Islam Jadi Tahu Tahu Ada Perjuangan Hamas Tahu Kelicikannya Israel Tahu Bagaimana Tatakrama Perang Begitu Karena Ketika Kita Bahas Di Surah Al-Baqarah Bahwasannya Al-Amal Amal Dan Akhlak Itu Selalu Bergandengan Di agama Kita Di syariat Kita Kita Bisa Melihat Potretnya Amalnya Itu Perang Tapi Ada Akhlak Seperti Diperlihatkan Oleh Apa Namanya Tentara Brigade Al-Qasam Dimana Hanya Menyerang Menyerang Tentara Membunuh Tentara Sementara Penjajah Israel Yang diserang Adalah Apa Namanya Rakyat Sipil Rakyat Sipil Dan Dengan Itu Banyak Sekali Orang-orang Yang Tertarik Dengan Islam Banyak Yang Masuk Islam Ini Salah Satu Kebaikannya Keberkahnya Walaupun Keadaannya Adalah Perang Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Di antara Pelajaran Ini Sedikit Saya Singgung Karena Dalam Rakyat Mempernyati Islam Mirat Sajalah Dengaji Bareng Begitu Dan Satu Lagi Oleh-oleh Yang Terpenting Bagi Kita Yaitu Sholat Kemarin Pertemuan Sebelumnya Saya Sudah Bahas Panjang Lebar Tentang Sholat Ini Mari Kita Laksanakan Sholat Ini Dengan Sebaik-baiknya Jangan Sampai Sholat Kita Dianggap Sebagai Sholat Orang Munafik Karena Dalam Al-Quran Itu Hanya Dua Sholat Orang Munafik Dan Sholat Orang Yang Beriman Sholat Orang Munafik Itu Kalau Mau Sholat Dia Malas Dijelaskan Dalam Hadis Tilkas Sholat Munafik Yurok Ibu Syamsahat Abayna Korne Syaiton Jadi Itulah Sholat Orang Munafik Menunggu Matahari Sampai Diantara Dua Tanduk Setan Yaitu Menjelang Dua Tanduk Setan Matahari Diantara Dua Tanduk Setan Ketika Terbit Dan Ketika Terbenam Artinya Tandanya Sholat Orang Munafik Mengakhir Akhirkan Waktu Tanpa Ada Uzur Tanpa Ada Alasan Sebenarnya Pilihannya Bisa Dia sholat Di awal Waktu Tapi Dia memilih Mengakhirkan Kemudian Fana Koroh Arbaan Mematok Empat Kali Ini Bahasa Kiasan Dari Nabi Jadi Sholatnya Orang Munafik Cepat Tidak Ada Tumani Dan Sebagainya Dan Mereka Tidak 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 Menyata Kecuali Sedikit Jadi Ketika Sholatnya Pun Dia Sedikit Menyata Allah Ada Pun Sholat Orang Yang Beriman Yaitu Berbagialah Orang Yang Beriman Yaitu Yang Sholat Nah Kemarin Sudah Saya Sampaikan Berkali-kali Ini Mengingatkan Saya Sendiri Agar Sholat Kita Khusus Menurut Para Ulama Yang Pertama Menghadirkan Allah Ketika Sholat Kita Karena Khitab Khitab Dalam Sholat Itu Khitab Orang Kedua Seperti Iya Kana Abu Dua Iya Kana Sain Hanya Kepada Engkau Kami Mengabdi Dan Hanya Kepada Engkau Kami Minta Pertolongan Jadi Allah Nya Itu Udah Mukhotab Begitu Jadi Orang Kedua Jadi Hendahlah Kita Menghadirkan Allah Ketika Sholat Yang Kedua Merenungi Apa Yang Kita Baca Kalau Menurut Ibnu Abbas Tidak Salah Kalian Tidak Dapat Apa-apa Dari Sholat Kecuali Yang Kalian Itu Bahasa Arabnya Illa Ma'ak Wala Minha Kecuali Yang Kau Paham Ketika Sholat Itulah Yang Bagian Kita Dapat Pahala Yang Kita Paham Karena Kadang Kita Lisan Membaca Sesuatu Tapi Tidak Disertai Dengan Hati Ini Perlu Memahami Bacaan Sholat Dan Merenungkannya Dan Yang Ketiga Menurut Para Ulama Agar Sholat Kita Khusus Mengingat Kematian Ketika Kita Sholat Bapak Ibu Sekalian Kita Lanjutkan Bacaan Kitab Awalumarroh Atta Dabarul Quran Sebelumnya Kita Sudah Bahas Tentang Sifat Sifat Orang Munafik Tema Kita Masih Di Mawadi Usuroh Tema-tema Surah An-Nisa Tema-tema Surah An-Nisa Kemarin Sudah Dibahas Tentang Pembentukan Keluarga Nomor Berapa Itu Pembentukan Keluarga Kemudian Perhatian Terhadap Poin Satunya Itu Membangun Keluarga Yang Merupakan Inti Masyarakat Kemudian Yang Keduanya Makanatul Mar'ah Pil-Islam Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dimana Dia Dapat Warisan Kemudian Wa'ulu Makanatil Mar'ah Tingginya Kedudukan Perempuan Dan Memuliakan Perempuan Dan Harus sayang Kepada Perempuan Itu Poin Duanya Yang Ketiganya Al-Inayatubil Arham Memperhatikan Persaudaraan Memperhatikan Anak-anak Yatim Dan Menunaikan Hak-hak Mereka Kemudian Nomor Empatnya Semua Hukum Syarah Itu Adalah Rohmat Kasih Sayang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Allah Berniat Untuk Menyusahkan Mahmud Yang Kelima Menegakkan Keadilan Di Waduh Apa Dan Orang-orang Yang Lemah Kemudian Yang Keenam Bayanu Sifat Munafikin Menjelaskan Sifat-sifat Orang Munafik Sudah Kita Bahas Panjang Lebar Sekarang Yaitu Poin Ketujuh Bayanu Maksudil Jihadi Bisabilillah Menjelaskan Tujuan Jihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Ad-Difa'u Anil Mustad'afin Membela Membela Orang-orang Yang Lemah Kaum Yang Lemah Wahimah Yatuddin Menjaga Agama Kemudian Wahimah Yatur Risalah Menjaga Risalah Dan Menyampaikan Menyampaikan Agama Ini Kepada Manusia Jadi Di antara Tujuan Jihad Di jalan Allah Membela Orang Lemah Kemudian Menjaga Agama Dan Menyampaikan Menyampaikan Agama Ini Kepada Kepada Manusia Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Coba Menelah Isi Daripada Poin Ketujuh Ini Kita Membaca Ayat Ayat Yang Pertama Kita Baca Ayat 71 Kalau Mengenai Masalah Jihad Jihad Dan Kital Kita Sudah Banyak Sudah Saya bahas Panjang Lebar Di Bahasan Surah Al-Baqarah Karena Dalam Al-Quran Ada Istilah Jihad Dan Istilah Kital Intinya Jihad Itu Lebih Umum Daripada Kital Kital Merupakan Salah Satu Perang Merupakan Salah Satu Bagian Daripada Jihad Saya Menyampaikan Salah Satu Bentuk Jihad Itu Mencari Ilmu Kemudian Mencari Nafkah Berda'wah Menyampaikan Agama Dan Sebagainya Itu Kategorinya Jihad Secara Umum Sayyid Surah An-Nisa Ayat 71 A'udzubillah Minashaytanirrojim Ya Ayuhal Ladina Amanu Khudu Hidrakum Fangfiru Subatin Awimfiru Jami'ah Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersiap Si Atau Majulah Bersama-sama Atau Secara Serentak Ini Banyak Sekali Pelajarannya Yang Pertama Mulai Dari Persiapan Persiapan Khudu Hidrakum Bersiap Siagalah Kalau Maju Kelompok-kelompok Atau Majulah Bersama-sama Itu kepada Menunjukkan Taktik Berperang Jadi Bisa Bergerombol Begitu Entah Sepuluh Orang Sepuluh Orang Atau Seratus Orang Atau Bertempur Terjun Semuanya Nah Mengenai Perintah Mempersiapkan Diri Untuk Berperang Ini Senada Dengan Surah Al-Anfal Ayat 60 Al-Anfal Al-Anfal Ayat 60 Al-Ayah Persiapkanlah Apa namanya Semampuhmu Jadi Persiapkanlah Kekuat Mampuhmu Ayat 60 Persiapkan Untuk Menghadapi Mereka Musuh Itu Apa yang Kamu Mampu Berupa Kekuatan Yang kamu Miliki Dan Pasukan Berkuda Dengan Persiapkan Dengan Persiapan Kamu Membuat Gentar Musuh Allah Musuh Kamu Dan Orang-orang Selain mereka Yang Kamu Tidak Mengetahuinya Nah Ini Perintah Mempersiapkan Diri Ini Juga Bukan Hanya Dalam Kondisi Perang Kita Pun Sebagai Umat Islam Berkewajiban Mempersiapkan Diri Kita Untuk Perang Ini Untuk Perang Ini Siapa Tahu Tapi Kita Berlindung Kepada Allah Orang-orang Kafir Menyerang Kita Dan Sebagainya Ini Kita Perlu Persiapan Semampu Kita Jadi Apa Yang Kita Mampu Baik Hadin Rahim Akumullah Mengenai Persiapan Ini Kita Diajarkan Sebesar Lebih Spesifik Dalam Al-Quran Mungkin Saya Sudah Pernah Membahasnya Tapi Kita Tidak Apa Apa Kita Ulang Lagi Dan Kita Melihat Apa Namanya Perang Yang Sedang Terjadi Di Palestine Ini Setidaknya Menurut Para Ulama Diambil Dari Ayat Al-Quran Dan Al-Hadith Setidaknya Ada Lima Kekuatan Yang Harus Kita Miliki Untuk Menghadapi Musuh Yang Pertama Disebut Dengan Al-Quah Al-Fiktiyah Kekuatan Berfikir Kekuatan Otak Kekuatan Otak Ini Dihasilkan Dengan Apa Dengan Membaca Makanya Perintah Atau Wahyu Pertama Yang Turun Itu Adalah Ikro Bacalah Jadi Disini Pentingnya Ilmu Pentingnya Ilmu Mempersiapkan Untuk berperang Itu Ilmu Ilmu Ya Segala macam Ilmu Membuat Senjata Ilmu Kalau dulu Itu berkuda Mengendai Kendaraan Apa Namanya Strategi Perang Dan Sebagainya Dan Kalau kita Melihat Sosok Palestine Ternyata Disana Itu Orang Orangnya Banyak Apa Namanya Melakukan Berbagai macam Penelitian Mereka Itu Orangnya Pintar 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 Apa Namanya Dan Kreatif Kreatif Kita Bisa Melihat Bagaimana Mereka Yang Di Apa Namanya Di Baykot Begitu Di Gaza Terutama Bisa Membuat Senjata Kemudian Bagaimana Mereka Sambi Apa Namanya Sampai Bisa Menembus Iron Dome Israel Itu kan Karena Mereka Banyak Membaca Banyak Berpikir Banyak Meneliti Itulah Yang dimaksud Dengan Kekuatan Berpikir Al-Fuah Al-Fikriyah Kekuatan Berpikir Ini juga Penting Bagi kita Semuanya Persiapan Apapun Itu Dengan Membaca Dengan Membaca Karena Istilahnya Pak Itu Syai Layu'ti Yang Tidak Punya Sesuatu Yang Tidak Memiliki Sesuatu Dia Tidak Dia Tidak Bisa Memberi Mau Ngasih Pelajaran Ilmu Ya Harus Membaca Dulu Itu Ikro Al-Quah Al-Fikriyah Itu Yang Pertama Yang Kedua Al-Quah Al-Ruhiyyah Kekuatan Ruhiyyah Kekuatan Jiwa Kekuatan Jiwa Kekuatan Mental Nah Ini Dibentuknya Dengan Apa Salah Satunya Indikasi Dari Al-Quran Yaitu Surah Al-Muzammil Al-Muzammil Emang Al-Muzammil Ini Para ulama Beda Pendapat Ada Yang Menyebutkan Turun Apa Namanya Wahyu Yang Kedua Ada Yang Menyebutkan Wahyu Yang Keempat Al-Muzammil Wahyu Yang Berselimut Nah Kemudian Indikasi Lainnya Ada juga Menyebutkan Ayat Yang Kedua Itu Turun Wahyu Itu Al-Mudasir Tapi Berdekatan Al-Mudasir Itu Perintah Berdakwah Berdirilah Beri mereka Peringatan Itu Perintah Dakwah Kalau Dalam Sesunan Al-Quran Kan Berurutan Al-Muzammil Al-Mudasir Jadi Pentingnya Kekuatan Ruhya Dengan Apa Dengan Bangun Malam Dengan Bangun Malam Ini Juga Pelajaran Bagi Kita Semuanya Khusus Yang Diri Saya Sendiri Di Ayat Itu Dijelaskan Bangun Malam Itu Illa Qalila Nisbahu Awin Qusmin Qalila Awzid Alayhi Warot Dilil Qur'ana Tartila Jadi Nisbahu Setengahnya Kemudian Atau Lebih Atau Kurang Dari Setengahnya Itu Digambarkan Dari Ayat Terakhirnya Bahwa Nabi Itu Biasa Bangun Malam Itu Dua Per Tiga Malam Atau Setengah Malam Atau Sepertiga Malam Jadi Pilihannya Tiga Kalau Dua Per Tiga Malam Kita Menghitungnya Katakanlah Dari Sebelum Tengah Malam Dari Jam Sebelas Sudah Mulai Sholat Sampai Pajar Atau Dari Tengah Malam Tengah Malam Atau Sepertiga Malam Terakhir Jadi Mulai Dari Jam Dua Jam Dua Dan itulah Kebiasaan Nabi Sallallahu Walehi Wasallam Yang Diabadikan Dalam Al-Quran Kebiasaannya Nah Ini Untuk Menguatkan Ruhiyah Jiwa Atau Mental Kalau Kita Melihat Pembentukan Al-Qasam Ini Menarik Sekali Banyak Dibahas Juga Di antara Syarat Menjadi Pasukan Al-Qasam Itu Yang Pertama Ada Surat Keterangan Tidak Ketinggalan Berjamaah Subuh Dari Imam Masjid Selama Tiga Bulan Jadi Berjamaah Dijaga Kalau Orang Sudah Bisa Menjaga Jamaah Subuh Insyaallah Jamaah Yang lainnya Juga Bisa Kemudian Dia Juga Rajin Bangun Malam Kemudian Hapal Al-Quran Ada yang Menyebutkan Katanya Minimal 18 Juz Baru Mereka Bisa Jadi Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qasam Kemudian Mereka Harus Baca Al-Quran Minimal Satu hari Satu juz Kemudian Kemudian Puasa Puasa Sunnah Dan Sebagainya Ini Menguatkan Jiwa Jiwa Mereka Menguatkan Mental Mental Mereka Baik Yang Ketiga Al-Quah Al-Jasadiyah Kekuatan Fisik Ini Juga Harus Kuat Umat Islam Itu Harus Sehat Kuat Tidak Gampang Sakit Dan Sebagainya Ini Sudah Dicontohkan Nabi Sallallahu Fisik Beliau Sangat Apa Namanya Begitu Kuat Sehingga Tercatat Hanya Dua Kali Beliau Mengalami Sakit Kemudian Berkalti Kerang Juga Beliau Selalu Berada Di Pasukan Barisan Terdepan Bahkan Para Sohabat Itu Banyak Yang Berlindung Di Belakang Beliau Itu Fisik Itu Harus Kuat Kita Membayangkan Entah Dimana Saya Cerita Ya Ketika Ada Pameran Pedang Ya Disitu Dipamerkan Pedang Nabi Pedang Ali bin Nabi Talib Nah Pedang Ali bin Nabi Talib Ini Selalu Di Luar Ya Karena Untuk Berfoto Katanya Bisa Megang Kemudian Dipoto Saya Saya Coba Angkat Itu Pedang Itu Bisa Sampai Delapan Sampai Sepuluh Kilo Pedang Itu Bagaimana Mengangkat Pedang Segitu Kemudian Memainkannya Sehingga Pantas Ketika Orang Kena Pedang Itu Kalau Leher Putus Kepala Bisa Terbelah Itu Bagaimana Menggambarkan Kekuatan Fisik Fisik Nabi Fisik Para sahabat Itu Yang Ketiga Yang Keempat Al-Kuah Al-Maliah Kekuatan Finansial Perang Itu Perlu Perlu Biaya Perlu Biaya Kalau Sisi Fisik Kita Melihat Tentara Palestina Itu Mereka Kuat-kuat Fisiknya Tapi Yang Keempat Ini Finansial Mereka Memang Mengakui Kurang Sehingga Ada Seh Yang Dari Palestine Yang Mengatakan Nahnu Lanah Tajur Dijal Nahnu Nah Tajur Mal Kami Sudah Tidak Tidak Perlu Orang Perperang Itu Yang Kami Perlukan Adalah Mal Harta Yang Kelima Al-Quah Al-Ithihadiah Kekuatan Persatuan Untuk Berjuang Itu Perlu Perlu Bersatu Baik Itu Ringkasan Saja Kalau Saya Pernah Membahasnya Jadi Di Ayat 71 Ini Kita Diperintah Untuk Mempersiapkan Untuk Melawan Musuh-musuh Allah Setidaknya Dengan Lima Kekuatan Itu Biar Kita Mudah Ingatnya Lima Kekuatan Nah Kemudian Di Berikutnya Itu Pan Viru Subatin Awin Viru Jamiah Majulah Kemedan Perang Itu Secara Berkelompok Atau Secara Serentak Ini Teknik Berperang Bisa Sebagian Sebagian Atau Berbarengan Kalau kita Melihat Sejarah Perang Biasanya Sebelum Pertempuran Yang Berbarengan Itu Ada Adu Jago Dulu Siapa Jago Dari Umat Islam Siapa Jago Dari Orang Kafir Biasanya Yang Dimajukan Jago Itu Biasanya Alibin Nabi Talib Yang Serinya Dan Dan Serinya Itu Menang Nah Ketika Adu Jago Sudah Menang Katakanlah Umat Islam Sudah Menang Dan Dari Kures Kalah Nah Itu Membuat Semangat Lawan Itu Lemah Karena Biasanya Yang Dimajukan Untuk Jadi Jagoan Itu Orang Terkuat Orang Terbaiknya Orang Terbaiknya Sudah Kalah Mereka Pun Agak Ciut Itu Biasanya Seperti Itu Itu Teknik Berperang Kita Juga Bisa Melihat Teknik Berperang Itu Bagaimana Pertahanan Ketika Perang Uhud Kemudian Kalau Perang Uhud Sudah Banyak Cerita Kita Disuruh Ali Imron Awalnya Memang Sudah Posisi Menang Karena Orang Orang Pemanah Yang Apa Namanya Yang Turun Tergiur Dengan Gonimah Tidak Taat Lagi Kepada Nabi Akhirnya Umat Isam Terkepung Kita Juga Bisa Melihat Bagaimana Bapak Strategi Perang Hondak Kita Juga Kita Bisa Melihat Apa Namanya Kalau Yang Menarik Itu Saya Masih ingat Perang Kudisiyah Kudisiyah Itu Melawan Persia Jadi Zaman Umar Bin Khotob Panglima Dari Saya Itu Rustum Dari Umat Islam Sa'ad Sa'ad Bin Nabi Wakos Nah Itu Perangnya Begitu Lama Kudisiyah Ini Kemudian Mengambil Bantuan Pasukan Dari Dari Syam Dari Syam Datangnya Pasukan Dari Syam Ini Unik Sekali Jadi Katakanlah Kalau Yang datang Itu Seribu Yang datang Itu Seribu Itu Di Tekniknya Tidak Datang Berbarengan Semua Tapi Seratus Pasukan Berkura Itu Datang Kemudian Tidak Ada Lagi Kemudian Datang Lagi Seratus Lagi Jadi Datangnya Bergelombang Dan Ternyata Itu Membuat Takut Pasukan Rustum Persia Ini Wah Ini Umat Islam Ini Terus Terusan Datang Ini Bantuannya Itu Salah Satu Teknik Perang Di Al-Quran Di Dijelaskan Apa Namanya Fang Firu Subatin Awin Firu Jami'ah Jadi Bisa Maju Itu Sebagian Sebagian Atau Maju Berbarengan Baik Itu Dari Ayat 71 Kita Ngambil Pelajaran Jadi Karena Khitob Khitob Berjihad Berperang Itu Bukan Kepada Umat Islam Terdahulu Tapi Kepada Kita Semua Orang-orang Yang Beriman Itu Harus Bersiap Siaga Dan Ketika Ada Tuntutan Untuk Berperang Kita Harus Siap Maju Kita Harus Bersiap Maju Baik Berikutnya Ayat Ayat Berapa Ustaz Di Apa Namanya Ya 79 Ya Baik Kebaikan Atau Nikmat Apapun Yang Kamu Peroleh Berasal Dari Allah Sedangkan Keburukan Atau Bencana Apapun Yang Menimpamu Itu Disebabkan Oleh Kesalahan Dirimu Sendiri Kami Mengutus Engkau Nabi Muhammad Menjadi Rasul Kepada Suruh Manusia Sukuplah Allah Sebagai Saksi Ada Yang Menyebutkan Asbab Nujulnya Itu Karena Perkataan Orang-orang Munafik Ya Yang Munafik Itu Ya Kategorinya Termasuk Apa Namanya Ya Orang-orang Kafir Orang Munafik Begitu Jadi Kalau Ada Menang Perang Oh itu Dari Allah Kalau Kalah Oh ini Kesalahan Muhammad Jadi Mempersalahkan Nabi Nah Disini Ditegaskan oleh Allah Nikmat Apapun Itu Berasal dari Allah Sedangkan Keburukan Atau Bencana Apapun Yang menipau Itu disebabkan Kesalahan Kesalahan dirimu Sendiri Nah Dari Ini Pelajarannya Kalau Konteks Perang Katakanlah Kenapa Uhud Itu Kalah Ini Jadi Suatu Pelajaran Suatu Pelajaran Feminapsiknya Itu Ya Karena Para Pemanah Itu Tidak Taat Lagi Kepada Perintah Rasul Untuk Bertahan Karena Nabi Memperintahkan Apapun Yang terjadi Di bawah Kalian Jangan Turun Tapi Ternyata Mereka Tergiur Oleh Gondimah Ketika Perang Hunain Itu Hampir Juga Kalah Kalau Hunain Itu Hampir Kalah Tapi Menang Kalau Hud Itu Tadinya Hampir Menang Tapi Kalah Perang Hunain Itu Karena Para Sahabat Merasa Besar Dengan Jumlah Bilangannya Karena Itu Kan Terjadi Setelah Setelah Putuh Makkah Setelah Putuh Makkah Nah Disini Supaya Jangan Berbesar Jangan Sombong Jangan Bersombong Jangan Merasa Pede Sehingga Merupakan Melupakan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Famin Nafsik Begitu Juga Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Takdir 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 Itu Pilihan Takdir Itu Pilihan Tapi Semuanya Itu Adalah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakanlah Ketika Orang Itu Dia Memilih Dia Memilih Yang Diharamkan Oleh Allah Seperti Minum-minuman Keras Itu Kan Pilihan Hidup Dia Pilihan Hidup Karena Fa'alhamaha Fujur Rahawa Takwaha Itu Sudah Ketetuan Allah Allah Mengilhamkan Ketakwaan Dan Kejahatan Nah Ketika Orang Memilih Kejahatannya Kejahatan Artinya Menurutkan Nafsunya Jadi Jiwanya Itu Tidak Menyesuaikan Dengan Kehendak Allah Nah Itu Pilihannya Sehingga Ketika Dia Sakit Ya Mabuk Sampai Mati Dan Sebagainya Nah Itu Dari Dirinya Kesalahan Dirinya Memilih Memilih Jalan Yang Tidak Baik Kalau Ketika Bahas Ihdina Sirot Al-Mustaqim Dulu Itu Hidayah Hidayat Taufik Jadi Ada Hidayat Wijdan Hidayat Hawas Hidayat Akli Kemudian Hidayat Hidayat Irshad Agama Kemudian Ada Hidayat Taufik Nah Nanti Terakhir Hidayat Hidayat Sabat Yang Kita Minta Dalam Ihdina Surat Al-Mustaqim Itu Kan Kekohkohan Keistikomahan Dalam Hidayah Allah Nah Kalau Hidayat Taufik Itu Kaitanya Dengan Pilihan Dengan Pilihan Memilih Jalan Yang Baik Atau Yang Tidak Baik Baik Itu Diantara Pelajaran Dari Ayat 79 Berikutnya Sedikit Lagi Ayat 94 95 96 Ini Kalau Tidak Salah Berkaitan Ini Satu Lagi Alhamdulillah Nasyaitan Rajim Ya Ayuhal Lazina Amanu Iza Darabtum Fis Abil Lai Fatabayanu Wala Takulu Liman Al-Qa Ilaikum Assalam Alasta Mu'mina Tab Taguna Arad Al-Hayati Dunya Fa Indallahi Maghwan Imukas Sirah Kadalika Kuntum Min Qablu Faman Nallahu Alaikum Fatabayanu Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu pergi berperang di jalan Allah Bertabayunlah Carilah kejelasan Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu Kamu bukan seorang mu'min Lalu kamu membunuhnya Dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia Karena di sisi Allah Ada harta yang banyak Demikianlah keadaan kamu dahulu Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepadamu Maka telitilah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa yang kamu Kerjakan Ayat 95-nya Tidak sama orang-orang mu'min yang duduk Atau tidak berperang Tanpa mempunyai uzur Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwanya Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya Atas orang-orang yang duduk Atau tidak ikut berperang tanpa uzur Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik Yaitu surga Tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk Dengan pahala yang besar Pelajaran ringkasnya dari ayat 94 Ketika berperang itu harus tabayun Harus cari kejelasan Mungkin ketemu dengan orang Nah ini harus jelas Ini mu'min atau bukan Sehingga Nabi pernah Maaf sebelum itu Dalam berperang pun Itu harus Harus teliti Orang ini sudah beriman atau belum Sehingga Saya ingin cerita Nabi SAW Mencelah Usamah bin Zaid Ketika membunuh seorang kafir Dalam sebuah peperangan Jadi orang itu sudah terkepung Kemudian dia membaca sahadat Membaca sahadat Tapi Usamah tetap membunuhnya Karena Usamah beranggapan Baca sahadatnya hanya untuk melindungi dirinya Supaya tidak dibunuh Ketika Nabi tahu Kenapa kamu membunuhnya Ya Rasul kami membuka Saya membunuhnya Karena dia baca sahadatnya untuk melindungi dirinya Itu Nabi sampai mengatakan Berkali-kali Kenapa kamu membunuhnya Kenapa kamu membunuhnya Dalam kelihatan itu Apakah kamu sudah membelah dadanya Sehingga kamu tahu itu Berpura-pura Sampai seperti itu Jadi kalau sudah mengatakan Beriman Ya tidak boleh untuk dibunuh Nah kalau yang ayat 95-nya Orang yang berperang Ya orang yang berjihad Ya itu berbeda dengan orang yang duduk Tanpa alasan Tanpa alasan Yang tidak ikut berperang Jadi Lebih utama orang-orang yang Yang berjihad dengan Allah SWT Bapak Ibu sekalian Mungkin sebagai pengantar Apa namanya dari saya cukup Karena ini banyak Asati dan senior-senior yang hadir Silahkan untuk menambahkan Atau mungkin meluruskan yang salah Atau kalau ada pertanyaan Kita diskusikan Kita juga tadi Padahal Allah Mulai agak lambat Karena Atau mungkin Mudah-mudahan Kedepannya Atau Bapak Ibu kita Dilanggarkan Dari Allah SWT Dan seluruh dapat Barokah Dari Allah SWT Baik Tepat-tepat Saat beranggap Kita yang mau menambahkan Baik Alhamdulillah Setelah Semua-semua Kita dengar Tengah mauparan Dari Pengkaji kita Kiai Dr. Taha Maruk BSA KMA Mengenai tema Kajian Tanda Burkuran Awal murat Tanda Burkuran Ada banyak sekali Hal-hal Yang telah Beliau Kepatkan 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 Yaitu Mengenai Poin satu Sampai dengan Poin tujuh Dalam hal ini Poin tujuh Yaitu mengenai Menjelaskan Mengenai Jihad BSA BILILAR Yaitu Membenah orang lemah Menjaga agama Dan menyampaikan Agama Kepada Menjaga Dimana tadi Ada Konsor Atau Lima Kekuatan Yang Terdapat Di dalam Zihad Itu tersendiri Yang harus Kita persiapkan Yaitu Kekuatan Berpikir Bagaimana kita Mengatur strategi Dan lain sebagainya Kekuatan Jiwa Menter Kita di dalam Berjihad Kekuatan Fisik Kekuatan Finansial Dan yang Perkir Karena Di dalam Suatu Jihad Dibutuhkan Suatu Persatuan Yang Agar Maksud dan Tujuannya Tersampaikan Dan Memberikan hasil Yang Maksimal Alhamdulillah Sudah ada Lima Belas Partisipan Di dalam Aplikasi Zoom kita Mungkin Bapak Ibu Ada yang Menambahkan Pengayaan Ilmuwan Atau Pertanyaan Mengenai Materi Yang telah Dipaparkan Atau Disampaikan Oleh Pengkaji Kita Munggu Kepada Bapak Dan Ibu Dipersilakan Untuk Menangkan Nomor Pada Aplikasi Zoom Bapak Dan Ibu Munggu Persilakan Bapak Ibu Disini Kita Ada Ketua Kita Yang Mulia Bapak Huda Lakoni Yang Mulia Bapak Nasihin Yang Mulia Bapak Ahmad Rifai Yang Mulia Bapak Ahmad Yani Yang Mulia Bapak Atau Ibu Anenka Yosilma Lalu Ada Bapak Arfan Muhammad Yang Mulia Ada Bapak Ishaq Lubis Ada Bapak Muhammad Sa'dan Dari Pimpinan PA Kabupaten Kidiri Lalu Ada Bapak Naja Mudin Lalu Ada Ibu Soraida Dan Yang Terakhir Ada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarempah Bapak Oedri Munggu Jika Bapak Ibu Ada Yang Mau Berbaikan Pengkayaan Gimun Atau Bertanya Mengenai Topik Yang Telah Disampaikan Pengkaji Silahkan Kalau tidak Ada Mungkin Waktu juga Kayaknya sudah Sudah Mepet juga Baik Salam Hormat Saya Untuk Jemaah Sekalian Mudah-mudahan Kita Semua Istiqomah Istiqomah Dalam Kebaikan Mudah-mudahan Dengan Hadirnya Kita Di Ngaji Barang Ini Selalu Dapat Barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Sedikit Lagi Mungkin Mengingatkan Untuk kita Semuanya Khususnya Diri Saya Sendiri Lima Kekuatan Ini Sebenarnya Bisa Juga Diterapkan Untuk Kesuksesan Pribadi Untuk Kesuksesan Instansi Kita Kantor Kita Katakanlah Al-Kuah Al-Fikriyah Kekuatan Berpikir Memang Kita Tidak Boleh Berhenti Untuk Belajar Karena Rupanya Ilmu Terus Berkembang Informasi Peraturan Peraturan Perundang-undang Dan sebagainya Terus Berkembang Tanpa Kita Belajar Kita Akan Ketinggalan Kalau Kita Ingin Maju Secara Pribadi Atau Instansi Kita Banyak Baca Belajar Yang Kedua Ruhiyah Ruhiyah Juga Perlu Di kantor Itu Ada Bimbingan Cilawah Al-Quran Baca Al-Quran Barang Barang Untuk Meningkatkan Ruhiyah 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 Pribadi Maupun Ruhiyah Apa Namanya Pegawai Begitu Supaya Bekerjanya Itu Semangat Yang Mendorong Semangatnya Itu Bukan Saja Karena Ada Pimpinan Tapi Semata Mata Lillah Karena Allah Kerja Yang Baik Itu Memang Tuntutan Dari Allah Dan Yang Menilai Yang Menilai Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dorongannya Yang Ruhiyah Kuat Dorongannya Seperti Ada Pimpinan Enggak Ada Saya Harus Kerja Dengan Baik Jadi Perlunya Ruhiyah Pimpinan Jasa Diyah Juga Perlu Dibina Karena Kalau Sudah Sakit Kerja Tidak Bisa Maksimal Juga Kita Harus Menjaga Kesehatan Dengan Pola Makan Yang Baik Istirahat Yang Baik Mengatur Pikiran Yang Baik Olahraga Teratur Dan Sebagainya Olahraga Sudah Ada Biasa Olahraga Baik Kita Ini Untuk Menjaga Jasa Diyah Kita Fisik Kita Termasuk Fisik Karyawan Karyawan Kantor Itu Harus Dijaga Juga Gimana Cara Kemudian Finansial Ya Ini Juga Apa Namanya Penting Mengatur Keuangan Karena Untuk Sukses Untuk Prestasi Itu Kita Perlu Perlu Finansial Juga Yang Kelima Persatuan Persatuan Kita Harus Kuat Jangan Apa Namanya Jangan Sampai Antara Sesama Pegawai Cek Cok Pimpinan Masalah Ketika Katakanlah Contoh Di kita Ini Panitra Sekretaris Tidak Akur Saja Itu Jauh Kesuksesan Kantor Ini Pentingnya Persatuan Pentingnya Persatuan Jadi Lima Kekuatan Yang Diambil Dari Al-Quran Dan Al-Hadis Ini Kita Bisa Terapkan Baik Di Apanya Mempersiapkan Untuk Perang Persiapkan Kesuksesan Jadi Kita Sendiri Kesuksesan Instansi Dan Sebagainya Baik Mungkin Pelajaran Secara Umumnya Seperti itu Ustaz Saya kira Sudah Sudah Cukup Ya Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Luar biasa Tanpa Terasa Kita Terlalu Berada Di Waktu Naji Bareng Banyak Sekali Ilmu Yang Telah Kita Dapatkan Dari Pengkaji Kita Sebelum Pembuah Ajaran Untuk Pacara Ini Dan Pak Pengkaji Dari Dr. Tuham Rupas Sagi Apa Memberikan Doa Munggu Silahkan Baik Baik Kita Doa Bersama Mudah-mudahan Maksud-maksud Baik kita Di Jabal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Subhanakallah Wabihamdika Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Ngaji barang kita pada hari ini Telah selesai Kita laksanakan Semoga kita Dapatkan Terima kasih Berada kesempatan Ngaji barang Berada dalam Kampung selanjutnya Dan semoga Pengkaji kita K.I. Dr. Tuhan Maruf S.A. K.I.M.A Mendapatkan Kesehatan Serta Keselamatan Agar selalu Membagikan kajian-kajian selanjutnya Pada pertemuan-pertemuan Yang akan datang kami Selaku Pembawa ajaran Maaf Yana terdapat Banyak kesalahan Dan kehilapan Dalam membawakan Ajaran Ngaji barang ini Mari kita Sama-sama Kita tutup Pengkajian pada hari ini Dengan bersama-sama Memajarkan Atas Handalah Amin 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 Terima kasih.